Yuk, dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Store. www.uvistar.com Allah SWT berfirman, Dan sungguhnya Rabbmu telah memerintahkan untuk beribadah kepada Allah saja dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Kalau ternyata di sisimu, ada salah seorang dari keduanya sudah mencapai masa tua, dua-duanya atau salah satunya sudah jompo. Maka janganlah mengucapkan Uf'ah kepada mereka berdua. Dan janganlah membentak mereka berdua. Tapi ucapkanlah perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah diri kalian di hadapan kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Dan dikatakanlah, Ya Rabbku, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua merawatku saat kala masih kecil. Ayat ini, sisi pendalilannya di awal ayat. Allah berfirman, Sama sepertilah ilahi Allah. Allah memerintahkan, janganlah kalian beribadah kecil hanya kepada Allah. Tauhid. Jangan beribadah kepada selain Allah. Tapi hanya beribadah kepada Allah. Setelah itu, Syekh Muhammad ibn Wahab melanjutkan ayat berkaitan tentang masalah berbakti kepada orang tua. Wabil walidaini ihsanah. Dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Dan sering saya sampaikan bahwasannya ihsanan dalam ayat ini. Wabil walidaini ihsanan. Apa ihraqnya ihsanan? Ihraqnya apa? Ihraqnya maful apa? Mahful bih apa maful apa? Mahful mutlak. Mahful mutlak di sini, fungsinya apa? Litaqid. Untuk apa? Untuk penekanan. Takdirnya apa? Wa ahsinu bil walidaini ihsanan. Jadi kalau kita artikan, Dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Ini arti yang kurang tepat. Yang lebih tepat, berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebakti-baktinya. Dan ingat, Allah SWT menggandengkan antar berbakti dengan kedua orang tua, Dengan tauhid kepada Allah. Maka barang siapa yang ngaku bertauhid kepada Allah, Ternyata kurang bakti kepada orang tua, Dia tidak bertauhid sesungguhnya. Kenapa? Karena Allah gandengkan masalah berbakti kepada orang tua dengan masalah tauhid. Dan itu bukan cuma satu ayat. Dalam ayat-ayat yang lain. Bahkan Allah mengatakan, Bersyukurlah kepada aku, Dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Oleh karenanya, Seorang, Kalau ingin tahu tentang diantara barometer tauhid dia, Lihat bagaimana ini berbakti kepada kedua orang tuamu. Jadi saya ulangi, Takdirnya, Ahsinu bil walidaini ihsanan. Berbaktilah dengan sebakti-baktinya kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, Masalah berbakti kepada orang tua, Bukan cuma dalam syariat Islam. Dalam syariat seluruh Nabi, Nabi-Nabi sebelumnya, Juga disuruh berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya Allah berfirman, Dan tatkalah kami mengambil perjanjian dari Bani Israel. Bani Israel sebelum kita. Janganlah kalian menembah kecualiannya kepada Allah, Dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Ternyata penggandengan berbakti kepada kedua orang tua dengan tauhid, Sudah ada sejak syariat Bani Israel. Oleh karenanya Nabi Isa AS, Waktu dia pertama kali berbicara, Apa yang dia ucapkan, Allah sebutnya dalam surat Maryam. Dia berkata, Allah perintahkan aku untuk salat, Untuk bayar zakat, Dan untuk berbakti kepada ibuku, Dan Allah tidak menjadikan aku sombong, Dan tidak menjadikan aku celaka. Ibnu Khathir menafsirkan ayat ini, Dengan berkata, Yaitu Allah tidak menjadikan aku sombong, Untuk merendah di hadapan orang tua, Di hadapan ibuku. Tidak menjadikan aku sombong, Angkuh, Untuk berbakti kepada ibuku. Kalau aku ini sombong, Dan aku berbakti, Untuk berbakti kepada orang tuaku, Maka jadilah aku syakiyah, Jadilah aku apa? Celaka. Tapi, Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, Tentunya terlalu banyak dalil, Kalau kita bicara tentang wajib berbakti kepada orang tua, Cukup saya katakan bahwasannya, Kalau anda ingin tahu, Kadar tauhid anda, Berbaktilah bagaimana kadar anda berbakti kepada, Kedua orang tua, Karena Allah menggandengkan, Antara tauhid dengan, Berbakti kepada, Kedua orang tua. Sampai jumpa di video selanjutnya.